Polda Kalsel melalui Direktorat Resnarkoba berhasil mengungkap kasus peredaran obat-obatan terlarang di Kalimantan Selatan. Dalam pengungkapan ini, sejumlah barang bukti berhasil diamankan diantaranya sabu seberat 70,7 kg 67,57 gram serbuk ekstasi dan 9.560 butir ekstasi termasuk 6 orang tersangka. Kapolda Kalsel, Irjen Paul Winarto menjelaskan terungkapnya puluhan kilogram sabu tersebut berawal dari tertangkapnya seorang pelaku berinisial AR pada September lalu. Kemudian dari AR, polisi berhasil menyitabelasan paket sabu yang ditemukan dari tas AR saat penangkapan seberat 9,1 kg lebih. Tidak hanya AR, berdasarkan hasil pengembangan, pihak kepolisian kemudian berhasil mengamankan enam tersangka lain di mana salah satu tersangka berinisial MM merupakan jaringan Freddy Pratama. Satu, dua, tersangka barang sebanyak ini informasinya mau dipasarkan di tal. Kita lihat memang seperti itu, jadi kita termasuk ke pasar yang cukup besar dari peringatan makhluk kota Amerika. Kita bisa sampaikan untuk seluruh masyarakat dan seluruh warga Kalimantan Selatan untuk kita lebih berwaspada dan kita memerangi bersama-sama. Selain sabu dan ekstasi, Polda Kalsel juga berhasil mengamankan satu unit mobil Triton yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksi pengedaran obat terlarang tersebut. Atas perbuatannya ini, enam orang tersangka dijerat Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sujianto, Banuat TV Kota Banjar baru melaporkan.